Halo guys selamat datang kembali di channel abilku channelnya berita bola Indonesia Kali ini aku akan membahas update 30 berita transfer resmi Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar terbarunya Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar BRI Liga 1 2024 Berikut update 30 berita transfer Liga 1 untuk musim 2024-2025 Berikut kabar terbarunya Berikut kabar dari pemain asal Mandura United yaitu Jakob Mahler Posisi gelandang bertahan memiliki harga pasar 3,48 miliar rupiah dikabarkan Akan merapat ke PSS Sleman Selanjutnya kabar dari pemain PSS Semarang yaitu dikabarkan akan mendatangkan Abdallah Suri Usia 24 tahun posisi depan tengah harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah sumber transfer mark Berikutnya kabar dari Arema FC atau Semen Padang Dikabarkan Ahmad Ihwan asal klub Semen Padang posisi depan tengah memiliki harga pasar mencapai 1,35 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Arema FC Selanjutnya kabar dari Rico Siman Jutak Nilai pasar 3,91 miliar rupiah posisi sayap kanan Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Berikut kabar dari pemain asal Selangor FC yaitu Ronnie Fernandez Nilai pasar 7,82 miliar rupiah posisi bermain depan tengah Asal negara Cili usia 33 tahun Dikabarkan Arema berminat mendatangkan Ronnie Fernandez untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Persebaya Surabaya Dikabarkan mendatangkan Muhammad Rashid dari Bali United Dengan nilai pasar seharga 4,78 miliar rupiah Posisi gelandang bertahan Muhammad Rashid dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Persebaya Surabaya Telah resmi mendatangkan Francisco Rivera dari Madura United Dengan nilai pasar 6,95 miliar rupiah posisi gelandang serang Francisco Rivera resmi merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya Persebaya resmi mendatangkan pemain asal Persik Kediri berkebangsaan Portugal Yaitu Flavio Silva Dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah Posisi bermain sebagai depan tengah atau setreger resmi merapat ke Persebaya Surabaya Berikutnya ada Muhammad Rido usia 33 tahun posisi penjaga gawang Harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah Pemain asal Bali United ini dikabarkan akan merapat ke PS Barito Putra untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada Karim Rossi posisi depan tengah Harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persisolo untuk musim 2024-2025 Selanjutnya ada Hilman Syah asal klub Rans Nusantara FC Posisi penjaga gawang usia 27 tahun Harga pasar mencapai 3,04 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSMA Kasar untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari PSS Sleman dikabarkan akan mendatangkan Philip Chandanesi asal klub Borneo FC berkebangsaan Argentina Posisi depan tengah memiliki harga pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSS Sleman Berikut kabar dari Persebaya Surabaya Refadi dikabarkan akan mengkang dari Persebaya Surabaya dan akan merapat ke Dewa United Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Refadi akan merapat ke Dewa United Sumber Transformer Berikut kabar dari Arema FC Dikabarkan akan mendatangkan pemain asal Persi Gediri berkebangsaan Brazil Usia 35 tahun yaitu Renan Silva Memiliki harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Berposisi gelandang serang Berikutnya kabar dari PSS Semarang Dikabarkan akan mendatangkan pemain asing asal Brazil Yaitu Fernandino Usia 29 tahun Nilai pasar 5,21 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSS Semarang Berikutnya kabar dari Persi Solo Dikabarkan akan mendatangkan pemain asal PSS Semarang Usia 24 tahun Harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah Yaitu Giovanni Numberi Dikabarkan akan merapat ke Persi Solo Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Fajar Fatur Rahman Usia 22 tahun asal klub Borneo FC Memiliki harga pasar 4,35 miliar rupiah Dikabarkan Fajar Fatur Rahman akan merapat ke Persebaya Surabaya Masih kabar dari Persebaya Surabaya Dikabarkan akan mendatangkan pemain asal klub PSS Semarang Yaitu Victor Mansarai Yaitu Victor Mansarai Usia 27 tahun Posisi depan tengah Memiliki harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Victor Mansarai Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Sumber Transfermark Berikut kabar dari Persi Bandung Dikabarkan akan mendatangkan pemain asal Persija Jakarta Dengan posisi gelandang bertahan Yaitu Hanif Sahbandi Usia 27 tahun Memiliki harga pasar mencapai 3,91 miliar Hanif Sahbandi Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Bandung Sumber Transfermark Berikut kabar dari pemain PSS Semarang Dikabarkan akan mendatangkan pemain asing dari Brazil Yaitu Chau Ferrari Posisi back tengah Harga pasar belum ditentukan Dikabarkan akan merapat ke PSS Semarang Untuk musim 2024-2025 Sumber Transfermark Berikutnya kabar dari Sultan Fajar Nilai pasar 1,7 miliar rupiah Usia 30 tahun Dikabarkan akan menggang dari Persi Solo Dan akan merapat ke MFC Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Koko Ari Asal klub Madura United Posisi back kanan nilai pasar 3,91 miliar rupiah Umur 24 tahun Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikut kabar dari PSS Leman Dikabarkan akan mendatangkan pemain asal Persi Kediri dengan Kerkebangsaan Brazil Dengan posisi gelandang serang memiliki harga pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan Renan Silva akan merapat ke PSS Leman Berikutnya ada Anderson Nilai pasar 3,48 miliar rupiah Posisi back tengah Asal negara Brazil Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2024-2025 mendatang Berikutnya kabar dari Ramai Rumaki Nilai pasar 2,6 miliar rupiah Asal klub Persi Pura Jayapura Usia 22 tahun Dirumorkan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Evan Dimas Darmono Resmi dikembalikan ke Arema FC Yang pernah dulu dipinjamkan ke PSS Semarang Sekarang kembali merapat ke Arema FC Berikut kabar dari Julian Guevara Nilai pasar 3,91 miliar rupiah Posisi gelandang tengah Asal negara Columbia Dikabarkan akan hinggang dari Arema FC Dan akan merapat ke PSS Barito Putra Berikut kabar dari Levi Madinda Di kabar-kabarkan telah resmi merapat ke PSS Barito Putra Dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah Berkebangsaan Gabon Berikut kabar dari Persebaya Surabaya Surabaya kembali Dirumorkan akan mendatangkan Gilson Costa Dengan nilai pasar 1,7 miliar rupiah Usia saat ini 27 tahun Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Selanjutnya ada Julian Valas Quest Nilai pasar 3,3 miliar rupiah Usia 33 tahun Dikabarkan PSS Biak telah mendatangkan pemain Ini Julian Valas Quest merapat ke PSS Biak Berikut kabar dari Arema FC Dikabarkan akan mendatang Gianluca Pande Inuwu Usia 26 tahun Posisi penjaga gawang Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persis Solo Dan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Ciro Alves Posisi sayap kanan Tinggi badan 175 cm Resmi diperpanjang kontrak oleh Persis Bandung Berikut kabar dari Stefano Beltrem Nilai pasar 5,21 miliar rupiah Posisi gelandang serang Resmi diperpanjang kontrak oleh Persis Bandung Berikut kabar dari Malik Risaldi Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!